Sempat vakum usai pecah pembuluh darah otak, Indra Bekti gugup saat kembali jadi host. Indra Bekti mengaku gugup bisa kembali naik ke panggung ketika didaulat sebagai host dalam konser Blue, Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Perasaan tersebut muncul lantaran itu kali pertama Indra Bekti kembali ke dunia hiburan tanah air setelah vakum akibat pendarahan di bagian otak. Namun kondisi ini tak menyurutkan niat Indra Bekti kembali bekerja. Indra Bekti meyakinkan diri bahwa pekerjaan tersebut memang harus dilakukan untuk bisa kembali menstabilkan perekonomiannya. Iyalah pastilah, gugup, manusia kalau misalnya enggak ada kerjaan dan untuk anak gimana, makan anak gimana. Ya keberlangsungan hidup kita gimana, kata Indra Bekti di Hotel Pulman, Jakarta Barat. Berkat dukungan sahabat, keluarga maupun para penggemar yang juga menemaninya membuat rasa kepercayaan diri Indra Bekti naik. Walaupun kekhawatiran sempat dirasakan Indra Bekti sebelum acara, ya pasti awal itu nervous tapi dikasih kekuatan sama manajer sahabat ada teh indi ada yang lain terus tim juga. Bundalah ada yang paling di samping aku, ucap Indra Bekti. Indra Bekti bersyukur dikelilingi orang yang terus mendukung dirinya untuk bisa sembuh dan melewati masa sakitnya itu. Bundalah yang udah ada di samping aku, pas ada dia kayak langsung tek, orang-orang terdekat buat kita jadi lebih semangat jadi punya artilah gitu di sini, apalagi pas kita lagi doa mulai pekerjaan, ungkap Indra Bekti. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!